Intro Nah ini adalah akutansi keuangan dan akutansi manajemen Jadi akutansi itu dibagi dua, ada akutansi keuangan dan akutansi manajemen Nah ini perbedaannya apa? Perbedaannya kalau akutansi keuangan, pemakai utama itu manajer puncak dan pihak luar, yang maksud manajemen puncak itu biasanya kalau di perusahaan itu direktur, kalau di pemda ya berarti kepala pemerintahnya kalau tingkat wali kota ya wali kotanya kalau tingkat pelurahan ya pak lurahnya kalau tingkat provinsi berarti gubernur jadi pemakai utamanya itu adalah pihak yang paling atas dari organisasi kemudian kalau akutansi manajemen itu adalah manajer berbagai jenjang jadi masing-masing manajer per departemen itu akan menggunakan akutansi manajemen kemudian lingkup informasi kalau akutansi keuangan itu perusahaan secara keseluruhan tapi kalau manajemen itu bagian perusahaan kecah-kecah lagi menjadi section begitu seterusnya kemudian fokus informasi kalau akutansi keuangan adalah orientasi masa lalu artinya sudah terjadi nah tadi kan Dimas sampaikan membuat laporan keuangan tahun ini itu kan masa lalu, tahun yang lalu jadi akutansi keuangan adalah berbicara tentang masa lalu bagaimana kondisi keuangannya tapi kalau akutansi manajemen berbicara yang akan datang atau perencanaan planning biasanya tergambar dalam anggaran atau budget kriteria informasinya apa? kalau akutansi keuangan adalah dibatasi oleh pabu pabu itu prinsip akutansi berterima umum kemudian di akutansi manajemen itu tidak ada batasan kemudian disiplin sumbernya akutansi keuangan itu ilmu ekonomi kalau akutansi manajemen itu ada gabungan ekonomi dan sosial kemudian isi laporannya laporan ringkasan perusahaan secara keseluruhan akutansi manajemen laporan rinci mengenai bagian perusahaan kemudian sifat informasi, ketepatan informasi atau penting kemudian akutansi manajemen adalah unsur tersepaksiran besar tentang waktunya kurang fleksibel misalnya kuartal, semester, tahunan tapi kalau akutansi manajemen lebih fleksibel bisa harian bahkan mingguan yaitu adalah perbedaan antara akutansi keuangan dan akutansi manajemen kita lanjut lagi mengenai kerangka pabu tadi tadi kan salah satu pembahasan mengenai akutansi keuangan adalah dibatasi oleh pabu nah pabu itu apa? pabu adalah kerangka pedoman ini disebut dengan prinsip akutansi berterima umum jadi P-nya prinsip akutansi berterima umum artinya prinsip akutansi yang bisa diterima secara umum berbagai sumber mendeskripsikan pabu sesuai dengan lingkup yang diharapkan atau pertemangan praktek bila pengertian akutansi, teori akutansi, kerangka konseptual dan prinsip akutansi dirangkum dalam suatu diagram maka akan didapatkan struktur akutansi dan salah satu bentuk pelaksanaan pabu dalam dunia bisnis adalah implementasi dari standar operasional prosedur dari finance atau keuangan nah disini adalah kerangka umumnya disini adalah prinsip akutansi akan dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun kemudian menjadi standar akutansi kemudian disini ketentuan yang tidak diatur standar akutansi dipilih dan disusun oleh penyaji laporan keuangan jadi praktek sehat artinya penyampaian laporannya secara akurat, transparan, dan berdasarkan data yang faktual kemudian kedua prinsip ini prinsip standar akutansi dan praktek yang sehat menjadi suatu prinsip akutansi berterima umum atau pabu nah ini adalah prinsip akutansi yang berlaku umum atau pabu ini ada beberapa tingkatan tingkat ke satu, tingkat ke dua, tingkat ke tiga tingkat ke satu itu adalah PSAK dan disini ada interpretasi PSAK PSAK itu pernyataan standar akutansi keuangan disini ada praktek ada buku teks artikel ini bersifat teoritis ini bersifat praktek nah nanti kedua hal ini ya landasan operasional menjadi landasan operasional ini adalah landasan konseptual dan kerangka penyusunan laporan keuangan yang biasa teman-teman yang selama ini bekerja di pajak di administrasi maupun di akutansi akan membuat laporan keuangan setiap tahunnya nah tadi ya ada perbedaan ya tergantung kalau yang akutansi manajemen itu bisa lebih fleksibel bisa harian, bisa menunjuan, bisa menunjuan kemudian kita masuk ke akutansi biaya merupakan bagian dari akutansi keuangan dan akutansi manajemen akutansi biaya adalah proses pencatatan penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan, penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu serta penaksiran terhadapnya objek kegiatan akutansi adalah biaya jadi akutansi biaya objeknya adalah kos atau biaya dengan tiga tujuan pertama adalah penentuan kos produk atau biaya produk atau biasa disebut sebagai HPP harga pokok penjualan atau harga pokok produksi atau harga pokok pesanan tergantung sistemnya kemudian yang kedua adalah untuk pengendalian biaya jadi fungsinya adalah untuk pengendalian biaya dan yang terakhir adalah untuk pengambilan keputusan khusus karena laporan keuangan itu sangat penting bagi manajemen puncak tadi misalnya direktur atau wali kota atau gubernur kalau sedang membaca laporan keuangan maka akan menjadi suatu keputusan misalnya di level provinsi apakah akan membangun prasarana baru prasarananya seperti apa dan seterusnya akan menjadi suatu keputusan anggaran rencana kerja anggaran pemerintahan di tahun berikutnya baik jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang kemudian akan menjadi keputusan bagi pemangku kepentingan nah disini adalah informasi sistem dari akutansi keuangan yang pertama adalah manajemen informasi sistem kemudian akutansi informasi sistem kemudian yang terakhir adalah cost accounting system ini adalah struktur dari informasi yang akan didapat oleh tim akutansi untuk membuat laporan keuangan yaitu dimulai dari manajemen informasi sistem biasanya itu berupa dalam sistem komputer kemudian dipecah lagi menjadi khusus akutansi karena kalau kita berbicara manajemen informasi sistem itu terdiri dari seluruh departemen perusahaan kalau kita berbicara perusahaan kalau kita berbicara pemerintahan berarti masing-masing bagian ada bagian ekonomi ada bagian umum ada bagian HRD dan seterusnya itu nanti tersentralisasi menjadi laporan akutansi dan akan terbentuk menjadi cost accounting system atau laporan biaya nah disini adalah database nya jadi manajemen akutansi menjadi cost accounting database semuanya akan dikumpulkan dalam database untuk membuat satu laporan keuangan yang bersifat komprehensif atau menyeluruh nah disini ada beberapa konsep dasar dari cost selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati